Kembali lagi di Bad Boy Twins, konten paling bad boy di MLI, masih bersama gue Oster Angkutih Dan gue Sastra S S-Satralahi bro, bukan boy Tapi... Sini S S-Satralah 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 Gua kan abis syuting kemarin Lu mesti gapapa syuting pake Sony-Sony usang kayak gini masih Engga sih, gua minimal lumix Lumix Sama kayaknya begini level seperti itu Sama ya, sama Iya, gua abis syuting film kemarin Oh iya Makanya gua sekarang ga punya utang duit Punyanya? Utang scene Nah... Gua ga bisa cukur ini Kenapa? Kan continuity Iya Gimana sih? Belum pernah ya? Pantes dari pas masuk biasanya langsung kesini kan Dia kayak Mana FUA? Gitu kan Maaf nih, kita belum terbiasa Gua ga pernah podcast pake MUA anjing Tapi ini mungkin bintang tamu yang paling bervalue yang pernah kita undang Yang kemarin-kemarin nonton gimana? Ya mereka harus sadar diri Mimpi apa program yang viewer jarang 100 ribu ini bisa mendatangkan dua tamu kayak gini Iya sebenernya Iya kan Ini adalah temen-temen kita ya Temen-temen kita ini? Oh sorry temen gua berarti Oh iya Kan gua sinea Gua ada yang kenal Gua ada yang gua kenal Oh iya boleh 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 Gua akrab gua main gini mah Boleh 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 Gua pernah ada kerjaan bareng Oke Halo ga dimana? O.T.W. Oh ada O.T.W. dia O.T.W. Mary kan? O.T.W. Mames Angganggok Iya Maaf Maaf Terlalu Liverpool mas Nomernya udah ganti kayaknya Iya podcast mas beda Iya Lu kenal kan? Yang satu kenal pernah shooting di ML ya disini Oh iya pernah ama lu juga waktu itu kan Iya Halo Pino Nah bener nih Apa lagi operasi hidung biar mancung Pino Pino Ya Intinya nih adalah Teman-teman sineas Sineas Langsung aja kita sambut Angga Yunanda dan Vino G. Bastian Ya itu dia Wuuu Angga Gua sempet ragu gua ga dimasuk Sempet ragu gua Rangunya kenapa? Atau Pino Atau Pino Atau Pino Atau Pino Angga Angga lu inget gua ga sih ga? Inget lah Baru ke New York bareng ini Oh iya bener Erigo Bisa duduk sampingan Sambing-sambing terus Sempet gua dikira Pramugara City Lih gapapa lah Gua juga telah ga? Atau gua gitu lah Erigo waktu itu yang ga ya? Yoi Lu ga diajak? Oh gua ga Erigo Gua Black Eyed Sangkatan kita di Erie Boxer-boxer Berarti lu udah pertama Ketemu Bang Vino lu udah pernah ya? Udah Ketemu gua ya Gua baru ini pertama kali nih Dulu bang Rata Cinta dan Rock and Roll Itu yang bikin gua pengen pake kaos band tuh Ngeri Oh itu ya bener ya Dan Radhi dan Jani itu yang bikin gua Pake ngebak putau tuh Gak 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 Fashion aja pak Udah tau Fashion 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 Gitu Lu poni sampe ngetren gara-gara lu Bojok lah Lu pernah poni-nya ga? Gak mau sih Dan gapantes kayaknya Gapantes kalo lu ya Iya Angga kalo lu main film dari umur berapa sih? Gua main film dari SMP kelas 3 Oh SMP kelas 3 Main sinetron itu awalnya dari sinetron tapi Oh sinetron ya Sampe kelas 3 Langsung pindah ke Jakarta Udah main film tuh lu ya Sinetron dulu sih sebenernya Emang lu 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 pertama? Gua selesai udah mau akhir kuliah Karena basic gua kan bukan acting sih Oh berarti yang catatan akhir sekolah itu lu udah kuliah? Udah kuliah gua Itu tuh film Film kedua gua Film kedua Nah itu tuh sempet gambling tuh gua Karena kan biasanya akhir-akhir kuliah tuh Kita ada magang Ada apaan kan Nah begitu pas gua Masuk catatan akhir sekolah tuh Gua sebenernya dapet tawaran Untuk sekolah lagi Oke Kayak magang tapi dapet Beasiswa nanti kalo lulus Gua masuk ke perusahaan itu Oke Berbarengan sama Gua dapet kontrak si film catatan akhir sekolah Hmm Akhirnya kan gua bingung kan Gimana? Gua ambil yang mana? Cuman kan kalo kontrak kan gua ada Pasal yang terakhir-akhirnya tuh kayak Kalo tidak bisa memenuhi ini Akan berurusan dengan hukum Penalti berapa Wah iya parno gua Yaudah akhirnya gua ngambil film Tapi ya mungkin emang rezekinya disitu Dari situ udah Kuliahnya kelar tapi bang akhirnya? Kuliahnya kelar Itu udah udah akhirnya selesai Kayak mau kerja Ini ada tawaran Padahal temen gua Wah lu ambil loh kalo misalnya lu dapet itu Kerja di kilang minyak lu Wah lu bisa duit Wah keren sih Apa namanya Karir lu bisa bagus Cuman gua ngeri banget Sama pasal-pasal sekolah Hukum-hukumnya tuh Nah kalo kita kan masih nontonin film Bang Vino Lu gimana tuh kan? Lu 2000 kan? 2000 Lu pertama kali nonton film Bang Vino yang mana? Realita Cinta deh kayaknya Oh masih nonton tapi itu gak? Tapi udah agak gede guanya Oh Di TV gitu ya Lu jangan bilang kecil lagi Ketua banget Ada tuh film 2006 Gap umur 2006 ya Ya dia gak mungkin umur 6 tahun dengan Bang Vino Cinta Iya Kabur dari rumah yang ada masih Masih langsung Masih langsung Oh ini yang keren ya Langsung Langsung Bang Vino Panutan nih Pan Panutan Nat Kalo lu sinetron awalnya Awalnya gua sinetron Sinetron apa sih? Kalo pertama tuh ada Sebenernya gak panjang-panjang banget Dulu pertama namanya Malu-Malu Kucing Nah setelah itu ada Mermaid in Love Mermaid in Love Oke Mermaid in Love Tapi yang cukup tahan loh Jadi bila ketahuan jadi mermaid itu Cukup Bukan gua yang jadi mermaid Gua jadi manusianya aja Dia jadi innya Gua jadi in love Itu pas gua SMP kelas 3 Mau masuk SMA kelas 1 Oke Jadi gitu Gua nonton tapi gua nonton Nonton lu? Beneran gua nonton Mermaid in Love Karena itu kan tiap hari tadi Sore gitu kan Sore Oke 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 Berarti kayaknya anak lu juga masih kecil ya waktu itu Belum punya anak lah gua Belum Belum punya anak Belum ya Belum ya Belum ya Belum ya Belum ya Gapain Ga ngapain gua ceritanya tadi Ya Kemongkar Denny Gue pikir kayak Oh udah ada anaknya mungkin anak in Non song kan Gue pikir gitu tadi kan Enggak bukan Karena pada tahun itu kan Sinaturnya booming banget tuh Bener sih KGS KGS ada Youtube belum lah Youtube belum ada Kalau ada yang tv Pasti kalo gak infotainment apa Berita semua Nah isinya tuh dia semua Iya semua. Iya dulu gitu dia gila. Latihan band Bang Vino nih. Eka dulu guys. Mermaid in love nih. Aaaaah! Atau mana konsen di TV-nya gitu. Anjing angga ganteng banget. Itu alasan lu dikeluarin. Lu terus dikeluarin. Lu terus dikeluarin. Lu terus dikeluarin. Lu keluar dari band ini. Lu keluar dari band ini. Mermaid terus. Tapi kalo kenakalan lu berdua yang asli pas SMA angga dulu Denny. Nah masalah gue. Apa? SMA semua dimana tangga? Kaga sekolah kan. Lebih rempel lagi. Sekolah. Apa ke sekolah? Kaga sekolah. Kaga sekolah. Private school lu? Private school. Gak apa-apa. Yang penting jangan private. Maksudnya buat kesitu doang. Gua pikir lu beneran peduli sama angga. Private school apa angga. Oh lu? Home. Home school. Home school. Home school yang sendiri doang. Kan kadang ada home school yang masih berlima. Masih ke gedungan. Masih, masih. Tapi ada temennya sih. Tapi cuma dikit. Kayak cuma lima sampai sepuluh lah. Oh karena syuting udah sering tuh ya? Syuting udah sering. Iya waktu itu intens. Nah bad boynya anak home school nih ngapain nih? Kita gak tau nih. Apa ya? Kagak ada sih kalo home school tuh. Yaudah biasa aja. Santai aja. Santai aja. Lu paling, lu sekolah gimana? Lu di Bandung ya? Lu di Bandung ya? Jakarta. Jakarta. Apa maksudnya kebandelan ke Bandung? Engga sih. Sama kayak di catatan akhir sekolah gak kisah hidup lu di sekolah? Engga. Kalo di catatan akhir sekolah tuh kan ceritanya apa namanya orang yang sotoy kan? Pengen dianggep loser tapi pengen dianggep di sekolah. Iya. Kalo cas. Nah kayak yang gak dianggep lah di sekolahnya gitu. Iya. Tapi waktu film reality cinema dan rock and roll itu ada satu scene Madol sama satu scene bandnya itu emang diambil dari kisah gue. Iya. Tapi gue gak maksudnya gue sempet curhat, bukan curhat sempet ngasih tau itu dan ternyata itu dimasukin gitu. Sama kayak dulu tuh gue pernah, ya masalah Madol gitu kan. Madol. Cepet dari sekolah. Adalah pasti salah satu di tongkrong kita ada yang udah bawa mobil. Selalu. Di mobil. Wah lu udah parkirnya susah, Madol susah. Tiba-tiba pas keluarnya mobil temen gue mogok bener-bener mogok bener-bener di gerbang depan gerbang sekolah. Emang ditakdirkan untuk belajar dong. Emang udah. Nah terus sempet di filmnya tuh apa namanya ada tuh yang kalo misalnya kita nonton lagi dia beneran kayak mogok di depan sekolah. Bukan mogok sih kayak di depan sekolah terus kejar-kejar sama Satpam. Itu dari inspirasi dari cerita gue itu. Oh lu cerita-cerita di belakang layar terus di. Tapi kan ceritanya kan pas SMA tuh mereka berdua itu. Iya. Enak juga tuh penulis gak ribet ya kan. Iya. Denger aja deh nih ceritanya. Malah gak ada. Cuman menjalankan dimodifikasi. Iya. Iya, iya, iya. Nah kalo menurut kalian tuh kan ini kan bad boy. Bede. Maksudnya kayak standar cowok itu dibilang bad boy. Cowok bad boy itu cowok yang ngapain gitu menurut Angga Yunanda dan Vino. Emang? Apa ya? Gue malah aneh sih ketika lu beneran bad boy terus lu ngaku-ngaku diri lu bad boy gitu. Cerita-cerita ke orang bad boy itu menurut gue agak aneh. Sebenernya itu agak aneh sih. Gak teman gue sih. Kenapa? Ya lu beda lah. Beda lah. Iya. Senen di bar. Selasa di bar. Rabu di bar. Nah yang di Rabu ini ngeselin banget. Apa itu? Kebsen. Udah disini lagi aja gue. Aduh. Iya. Norak banget. Udah circle gitu. Iya. Kayak tiap hari disitu kayak seolah-olah. Yang punya rumah gitu. Bener. Gue juga norak banget sama gue. Apaan-apaan. Kan hari pertama gue bukain Jameson kan. Iya. Hari kedua lagi nih. Hari ketiga ganti Biyo di IG. Half man half Jameson nanti gak terlalu banget gitu kan. Gak usah lah gini-gitu. Ngeri-ngeri. Iya lu terakhir minum Ciu gimana? Hah? Lu terakhir minum Ciu? Oh yang kemarin. Ketika gue di party bang. Kalau gue minum Ciu hari ini mabuknya besok. Kok gitu? Ciu nya Ciu tumuru. Maafnya gue maksa ngeluarin itu. Tama dulu gak nyaman sebenernya. Gak tau gak cerita temen deh yang kayak. Temen lu cerita apa yang menurut lu kayak. Wah bro itu sih udah parah sih kalau itu. Bener-bener. Apa ya? Gue sebutlah yang ukuran bad boys atau gak bad boys. Nakal atau gak nakal itu kan relatif ya. Relatif gitu. Tapi persoalannya adalah sekarang banyak banget orang yang ngaku-ngaku. Kayak punya masalah. Waduh tuh gue. Oh iya. Gue tuh tukang berantem banget. Iya. Si paling abang-abangan. Iya. Kalau nongkrongsi lu tau nongkrongsi lu bilang. Bener. Maksudnya apa sih? Apa sih? Apa sih? Mengglorifikasi masa bandul lalu. Waduh. Dulu lu gak gitu-gitu banget juga. Kan banyak yang kayak gitu kan. Kayak ada orang lagi ngamer nih kan. Waduh gue udah ngamer dari harganya masih ceban lagi. Iya. Maksud gue kan kayak gitu. Kayak gitu loh pengglorifikasi masa lalu. Masalah kenakalan. Kenakalan lu. Kayaknya lu bandul banget. Apa dulu mungkin. Waduh gue kayak. Waduh. Wah gue pake emang udah biasa. Eh pake apa sih lu? Bener. Gue dulu tukang tawuran gitu. Gila maksud gue. Kayaknya gak gitu banget. Lu pernah ada sih orang bandul cerita-cerita. Iya. Real bad boy gak cerita-cerita sebenernya. Apalagi yang sekarang dandana gue udah bad boy. Nah. Aduh. Banyak lagi kan. Posting bad boy. Terus kalo di komenin sama orang. Wah bad boy banget sih. Seneng. Seneng. Bangga bangga. Besoknya posting lebih rebel lagi. Lebih rebel lagi. Pake robek-robek. Iya. Tau gak dulu. Pertama kali taro-robek keluar. Pake celangan skinny gitu. Iya. Emang dibilang bad boy apa? Enggak diketawain. Iya. Lu mau jadi apaan pake legging. Iya. Iya maksud gue. Emang gak ada niat kayak untuk. Wah nih. Apa namanya. Ini bakal jadi trend. Enggak lah. Oke. Emang ya. Trendnya tuh udah ada di luar. Tapi begitu kita masuk sini kan. Orang semuanya gak langsung. Nerima kontra kayak gitu. Baru besok anak pada ngecilin jeans. Mas Zaid seneng waktu itu kayak. Bikin lagi mas Vino. Dulu. Gue shooting Radit Anjani. Disini ada tato nama ceweknya Anjani. Oke. Terus pas abis ketemu sama ada fans begitu. Wey bang. Tato nya mana bang. Tato nya mana bang. Tato nya mana bang. Tato nya mana bang. Ya kayak gini bang dia ditato beneran. Gak bikin. Ya bagus. Dia ditato beneran namanya Anjani. Bagus. Nama nya Anjani. Maksudnya nama ceweknya lu harus. Bukan nama Anjani. Bukan nama Anjani. Bukan nama Anjani. Aduh. Oke. Nah tapi film My Annoying Brother ini. Ini seputar apa gak seputarnya. Tapi gue pengen tanya dulu. Oke. Ini kalian pertama gak sih main film. Film bareng. Bareng-bareng pertama kali. Bareng pertama kali gue. Film pertama kali. Nah My Annoying Brother ini. Remake dari Korea. Dari Korea. Remake dari Korea. Dan kalo ceritanya tentang abang Ade. Kakak Ade. Oke. Kalo dari ceritanya. Gue atlet judo. Nah. Lu Jeus waktu itu. Itu judo lah itu. Itu judo lah itu. Itu judo. Banting-banting. Judo. Yang Jeus. Bukan judi online. Banting-bantingan. Walaupun lebih babak peluru yang judo gitu. Lebih susah. Lebih susah yang judo. Lebih susah yang judo. Lebih susah ya. Iya. Tau-tau miskin. Muar kawan. Dia yang gulat kok gue yang bengap. Aduin judo. Oh judo. Aduin judo. Gua atlet judo gitu. Udah sering bertanding di tingkat internasional. Terus di satu turnamen. Oke. Kecelakaan. Yang dipon paling gak? Kan. Internasional gitu lah. Sebenernya sampai asin game. Pelurunya banyak banget ya. Maennya jauh juga. Maennya jauh juga. Maennya jauh juga. Apa-apa tau. Lombok. Palembang. Pailan. Kamandalikan. Maennya jauh. Maennya jauh. Maennya jauh. Jujur. Palembang. Pempek Andy. Jujur. Gua catet. Ntar gua catet. Tapi itu enak. Bener. Tunggu deh. Lo merom apa tidur? Apa? Malik sih? Dari tuhan. Dari tuhan. Dari tuhan. Sorry. Gua belum tidur. Gua asyik banget. Kan kita habis party kemarin. Gua tidur. Jadi gua disuruh syuting. Iya. Gila. Makanya gua pake ini. Sampai. Keren banget. Gila. 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 Keren. Gila. 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 Emang baru-baru langsung. Masa kripon. Iya. Baru. Syuting lu ga ada jeda nih. Iya. Masuk lagi. Masuk lagi. Langsung. Oke. Atlet judo ikut. It's a div. Tapi. Gua kecelakaan. Makanya sedih banget filmnya. Jadi gua buta setelah kecelakaan itu. Oh. Setelah itu gua ga bisa main judo lagi. Judi online. Eh. Jodoh. Ternyata dibutain gara-gara itu. Udah ada yang jahat. Iya bener. Malah buta main judo lebih bahaya lagi. Iya bener. Lu ga tau menang apa kalah ini. Boongin sama teman. Udah lah buta main judo lagi lu. Mau jadi apa lu. Lu menang diboongin. Menang ini kok. Kalah ini kalah. Udah. Oke. Akhirnya. Mungkin depresi kali ya karena. Iya sempat. Udah ga ada semangat hidup juga. Ditambah kakak gua. Ini narapidana. Oke. Mbak Firman narapidana. Jadi gua ceritanya keluar dari rumah lah. Ini keluar dari rumah. Sebetulnya. Karakter dua cowok tuh udah hampir jarang banget di film Indonesia gitu kan. Gua kayak ngingetin gua waktu pertama kali. Realita Cinta Rock and Roll. Wah. Ini dapet lagi script. Iya. Gua sama sekali gak tau tuh kalo ini ternyata. Iya. Dari film Korea. Gua gak tau. Tapi emang Realita Cinta Rock and Roll kan. Juga kabur dari rumah juga. Cabur dari rumah. Radhitan Jani kabur dari rumah. Spesialis. Lu ada apa sih sama rumah lu bang. Masa lu kabur mulu gitu. Kabur mulu. Gak nyaman. Sekarang konten emang jawab. Vino ada film nih. Kabur gak gue. Kalo gak kabur gak mau gue. Gak kabur gak gue. Gak kabur gak gue. Sama-sama tapi ini kabur dari rumah. Karena masa juga sama. Iya ada satu masalah dia keluar dari rumah. Iya. Standard lah pembuktian diri dia. Akhirnya satu waktu dia di penjara. Dia di penjara. Nah terus dia denger waktu di penjara. Itu adeknya eksiden yang tadi dia ceritain. Oh oke. Apa namanya. Jadi semua orang tuh udah tau banget siapa. Siapa. Namanya Ken Kemal. Kemal tuh udah atlet. Oh famous lah ya oke. Famous berprestasi gitu kan. Nah pas gue di penjara. Gue punya inisiatif nih. Ini bisa gue manfaatin nih. Oke. Gue bisa nih momen ini bisa gue manfaatin. Biar gue bisa bebas dari sini. Oke. Gue bilang apa istilahnya ya. PK kali ya. Gue ngajuin peninjaman kembali. Alasan gue buat ngerawat adek gue. Karena orang tuanya udah meninggal. Oh. Orang tua kita tuh udah meninggal. Niatanya jelek sebenernya. Iya. Cuman itulah yang gue mainin alibinya. Biar gue bisa keluar. Iya. Sampai situ ya gue. Harta-hartanya gue. Gue coba pengen gue ini. Sudah. Udah buta diambil layar. Diambil. Gampang. Gitu kan. Padahal sipirnya udah terharu. Ada juga orang baik di segeri ini. Gue jadi sipirnya kayak gitu emang. Kayak gitu emang. Tolong dong saya main dong. Kayak gitu emang. Ya udah ngelar. Ya udah ngelar. Berarti gak kayang ya. Kedepannya, kedepannya. Nanti diperannya selain sering kabur rumah. Sering mencerah itu. Iya. Iya. Tapi ini sebetulnya ceritanya. Ya ada komedinya. Ada dramanya. Ada taruh biru. Kayak love head. Love head relationship sama. Antara adek abang. Kayak lu pasti. Kalau misalnya lu punya kakak. Andek mau turcaya cowok. Pasti lu punya itu deh. Love head relationship gitu. Wah ada bang. Mau annoying apapun abang lu, adek lu. Tapi walaupun. Lu pengkapan kasih sayang lu tuh kadang-kadang annoying kan. Benar. Terbalik gitu. Lu sayang sama adek lu. Tapi lu cara ngasih tau lu tuh nyolot gitu. Lu ngapain lu ini. Gue kira disitu kalian. Akan menjadi dekat setelah itu. Iya pasti. Pasti apa namanya. Endingnya pasti menuju ke. Iya maksudnya. Lu akan balik lagi kepada. Idealnya sebuah keluarga. Tapi masa-masa kesitunya itu yang menurut gue. Menarik untuk dibahas. Diceritain. Karena. Begitu gue baca. Ini. Penjadian banget di hidup kita nih. Apalagi di usia segitu. Lu lagi rebel-rebelnya. Satunya. Lagi emang bener-bener. Menuju mimpinya. Iya kan misalnya. Dalam keluarga nih. Ada satu anak pasti yang rebel. Pasti. Satunya sesuai aturan gitu. Satu anak mama banget gitu. Nah begitu ketemu kan tuh pasti. Susah lah. Akurnya nah. Kita mau menceritakan itu lagi. Tapi dari sisi. Sisi yang mungkin lebih. Lebih dalam. Lebih dalam ya. Jadi kalau yang punya hubungan Kak Kadip. Pasti relate lah ya. Iya iya iya. Gue yakin sih pasti relate sih. Nah tapi mungkin kalau ternyata kan. Bang Vino udah sering tuh. Peran-peran. Napi gitu. Atau kabur dari rumah. Bisa ligala terakhir. Sering ya. Nah lu gimana gak jadi. Atlet judo yang gimana. Judo. Udah berat banget. Berat banget sih. Pasti kaget kayak. Judo anjir. Hal yang baru kita pikirin loh judo gitu. Bisa catur aja gak gitu. Ya tiga bidah-bidahin doang ya. Tetep atlet tadi. Bener. Itu susah banget sih. Karena pertama gue gak punya basic. Bela diri yang gimana-gimana. Walaupun di beberapa film gue. Ada adegan action gitu. Cuma kalau action biasa kan bisa. Kayak. Ini lah maksudnya. Gampang buat diakalin kan. Kalau judo tuh bener-bener. Mainnya fisik. Terus bantingan. Jatuhnya beneran. Jatuhnya beneran gitu. Jadi itu yang susah sih. Tapi itu berapa lama gak? Dari kita yang dalam judo. Sampai lu ngerti. Ada sebulan. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Itu intense tuh hampir tiap hari. Jogging lu lari. Jogging lari. Ikutan latihan. Nah itu abisnya sebulan. Angga ke terminal blok M. Palak dong. Palak. Jatuhnya solo. Entah dong kayak. Udah punya air. Udah jatuhnya. Udah bales. Anjir. Ngetes ilmu. Ngetes ilmu. Tapi dia bukan cuma judo doang. Dia tuh. Apa namanya. Eksiden itu ngebuat mata dia. Jadi gak bisa liat. Iya bener. Jadi Tuna Netra gitu. Oh iya bener. Jadi dia judo nya itu paralimpik. Double sih. Iya iya. Jadi itu susah lagi. Berarti dia. Biar gak apa. Latihan yang gak lama. Jadi pas latihan judo. Dia sambil tutup mata. Tapi bener loh. Gue latihannya tutup mata. Oh bener kayak gitu. Bener. Jadi biar gue bisa hafal juga. Teknik dan gerakannya gitu. Karena kan. Oh. Apalagi kalau udah. Maksudnya. Kalau udah yang paralimpik kan. Gue berarti udah gak pake mata gue sama sekali kan. Apalagi waktu tanding gitu. Jadi. Gue latihannya sambil merem tuh. Ah. Anjir. Gak perlu karak. Ya kan biasa kan juga akur. Iya lah. Udah. Udah. Cineasin. Pakanan lah. Bukan apa yang ngagetin lah itu. Jangan kelepasan lu. Iya. Lu kan. Lu metode banget lu acting kan. Nada dering gue aja. HAT. Iya. Saking ini gak gua. Nada dering gue. Nah ini akan tayang setangah berapa gak? 24 Oktober. 24 Oktober. 24 Oktober. Bener-bener. Kita langsung lanjut ya. Ini ada games rapid fire question. Waduh. Waduh. Oh iya kita akan kasih pertanyaan ke kalian. Kalau misalkan kalian bisa jawab. Kita akan minum jamu berdua. Oke. Oke. Tapi kalau kalian gak bisa jawab. Berarti kalian yang bakal minum jamunya gitu. Oke gue ke Angga dulu. Terus gue ke Vino gitu. Ampe 5 ya. Terusnya udah kasih tau tadi. Terusnya udah tau ya. Terusnya adalah kita mempertanyakan. Pertanyaan dari tim produksi. Kalau kalian gak bisa jawab. Kita minum. Eh kalau kalian gak bisa jawab. Kalau kalian gak bisa jawab. Lo minum. Kita minum. Kalau kalian gak bisa jawab. Kita minum. Kalau kalian gak bisa jawab. Kita minum. Oke. 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 Gue ke Angga. Angga dulu ya. Oke. Paling banyak bohong ke siapa. Ke pacar atau ke ibu. Ah. Tertonal nih. Tertonal nih. Pacarnya nonton lu. Serina. 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 Sering bohong ke siapa. Itu dia nih. Ah. Mengernyetkan dahi ini. Ke ibu sih kayaknya. Ke ibu pasti. Karena dari kecil udah lebih lama kan. Buder. Tapi. White Lice lah. White Lice lah. iya kan tapi kan setiap ini, setiap diudul fitri maaf-maaf aja top up nya tidak begitu kok kaya aman bisa bohong lagi besok gak begitu maaf kan dia saya bohong apa sih aku udah pulang syuting nih ternyata nongkrong omur-omurannya harus maaf nyokap gue sekarang dirumah gue oh dirumah baru pindah iya coba video call lagi di club engga ini emang adegannya adegannya gini film tentang disco ini liat nih Erika film tentang disco aman nanti kan terakhir oh terakhir yang anggap udah bang Vino langsung mau curahin kita nih mau curahin gue iya tadi tuh kita minta maksudnya terakhir itu boleh gak gitu tolong yang ini bisa dipasung udah enak tadi gak minta kaya udah ngalu dipotong kaya enggak sekarang barunya gitu kaya kaya ayo anak-anak kita pulang wuh bukannya ada PR belakangan gak demi mimpi kita untuk diri tentara masak rock and roll akhirnya kita begitu tepat bang Vino hmm kenceng api kali ya bang agak amis bang Vino bikin film sendiri tapi gak terkenal atau main film ciptaan orang lain tapi jadi punya haters wajib jawab wajibnya jadi ibaratnya bikin film terus gak laku atau main film abis itu laku tapi lu dapet haters kalo misalnya untuk ngiptain haters mendingan gue yang pertama sih mendingan yang pertama sih bikin film ya tapi gak terkenal kalo lu bikin sesuatu kan gak harus selalu terkenal kan oh bukan itu patokannya maksudnya tujuannya kan bukan selalu untuk terkenal kan iya bahkan kadang-kadang kaya sekarang gini orang justru lebih kenal peran gue dibanding gue sendiri gitu kayak misalnya kayak jarot 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 sampai sekarang tuh ya bang ada pernah gue berapa kali foto nih foto sama orang udah kamu foto sama ibunya angkatan ibunya angkatan gue lah foto-foto kamu anaknya di jorok-jorok udah foto anaknya yang bete gitu kan foto gitu terus habis selesai gitu ibu siapa sih bu ibu juga gak tau itu banyak kejadian abis itu di cek di google lens beneran kaya gitu karena bang ibunya aja foto ya karena ibunya juga ragu kali ini artis atau buka lu kangga oke gue kangga nih sebutkan salah satu artis yang pengen banget lojak main dan beradegan panas bareng wah ini nih tadinya gue iya udah punya iya udah punya pas belum ada ya pertanyaannya tepi jurang banget nih minumannya kali ya emang susah sih susah sih oke atur lagi boy kalau gue jujur wulan gue ritmo emangnya angga yang kita peduli iya namanya aim kan oke terakhir tapi pakai sarung juga? boleh boleh bulan jamila boleh bang vino lebih suka main di film air and air realita cinta rock and roll atau serigala terakhir? kalau sekarang kan my annoying brother nih pasti itu dulu kita bahas dulu lah dikit lah kalau misalnya dari genre nya gue gue suka realita sih karena maksudnya pada saat itu film dengan tipe kayak gitu tuh hampir gak ada banget kalau kalau yang satu lagi itu kan lebih action ya lebih apa namanya lebih ya berantem-berantem gangster gitu tapi salah satu alasan gue gue ngambil my annoying brother ini gitu karena gue kangen sama peran-peran peran-peran kayak gitu oh udah lama lo ngerasanya ngapain kayak gitu malah ya tentang gue sahabat cowok atau tentang abang-abang adek cowok gitu dan di Indonesia tuh hampir udah jarang lah jarang banget gitu yang bisa sengehe itu antara sahabat dua cowok gitu kan betul-betul dan pas gue baca script my annoying brother ini buat gue nih kayaknya seru banget nih gitu bisa gue bisa main di karakter yang itu lagi tapi dengan cerita yang lebih dalem lagi akhirnya gue ambil tapi gue gak tau kalau itu ternyata sebuah film adaptasi oh lo baru tau setelahnya malah setelah itu gue baru nonton film gue baru nonton film aslinya gue bilang oh ternyata script yang kita punya yang Indonesia punya ini cukup meyakinkan banget gitu oke 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 punya angle jadi kalau temen-temen yang udah pernah nonton film originalnya nonton film ini pasti punya perspektif yang beda lagi oke 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 gitu pemennya siapa aja bang selain bang film sama ada gue ada angga Caitlyn Helderman sama Christo Immanuel Christo Immanuel Christo the best benang merah salah satu benang merah perfilman ya hampir di semua film ada nih bener-bener entah depan ayar entah dibelakang iya tau gitu awal karir gue impersonate Jokowi ya hahaha dia gitu semuanya itu gue naiknya tapi jangan lupa sekarang coba aja iya masih bisa coba aja masih bisa ayahnya gue sekarang gak usah dia impersonate Gibran kan oh Jokowi udah dia soalnya udah beda iya 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 kalau Pak Prabowo gampang kan tinggal gini-gini iya 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 oke itulah games rapid fire ya oke siap terakhir nih kita ada pertanyaan dari question box bang dari IG tadi jadi kita nanya apa hal terbat boy yang pernah dilakukan Angga Winanda dari Vino G Bastian mungkin satu-satu aja boy ya boleh dari lu boy nih katanya kalau yang di gue nih eh sorry sorry bentar katanya Angga pernah ketemu Lisa lu pernah ketemu Blackpink bisa berlisah Blackpink pernah gue baru tahun ini sih ketemu lu nonton atau gue ada acara sih kebetulan acaranya bareng acara apa disanya di korea waktu itu yang ada acara bulgari waktu itu sama Tinky Winky Dipsy bukan lah lah itu ngantuk kan gue bre gue baru dari Cibubur baru jam 3 pagi tidak Cibubur tempat apa taman wil ada tiga syuting syuting gue buberta 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 sosok-sokannya hutan di jawa malah di Cibubur ah ngecit lu semua lu oke ada acara di korea ada acara di korea ada lisa ada lisa ada cewe gue juga lu tau banget dong iya lu keren lu update banget sastra SS nya stalking dong cewe lo gimana tuh cemburu gak acara apa bisa ada iya itu buber Blackpink itu tuh buber Blackpink itu buber Blackpink itu bukan masalah ini jenny pake lanyard BUMN pamer buber gitu bang bukan lu lu PNS loh bawa pastel sorry ya cuma bisa dibawa ini iya sorry ya gue tadi nyari parkiran susah ya terketahuan punya mobil itu acara bulgari waktu itu tapi bener-bener kayak acara anak muda gitu jadi kayak DJ dunia malem kayak kita-kita ini iya DJ nya di pabarus winky winky Ngobrol-ngobrol. Oh dia bahasa Inggris bisa. Enggak, bahasa Thailand. Ngobrolan bahasa-bahasa Marisa Blackpink apa nih? Benar, benar, benar. Asli mana, Liz? Kita ngobrol-ngobrol gitu, kan? Iya. Kayak ngobrol-ngobrol santai aja. Ending, dulu kita temen Facebook lo. Iya. Masih masa-masih ke artis. Iya. Internasional gitu. Gue bilang, karena kebetulan gue nonton konsernya juga waktu di Jakarta kan. Gue bilang, gue sempet nonton konser lu di Jakarta. Oke. Lu yang ngerau berapa? Gue, gue depan. Gue samping. Lu samping. Yang nyapu. Lumayan 500 kali event, 500. Iya bener ya. Lumayan ya. Udah gratis bisa nonton lagi. Iya, banget. Dapet duit. Dapet duit. Oh lu nonton depan. Nonton gue waktu itu. Jadi gue bilang, gue nonton lu nih. Sekarang kita bisa ketemu. Ngeri. Itu bahasa-bahasinya ya. Bahasa-bahasinya tipis. Bang Vino gitu ador bukan iri. Kayak, aduh anak gue lagi nge-fans. Gitu. Tapi iya kemarin. Dan abis nonton anak gue nonton Ive. Apa Ive sih bilangnya. Ive. Itu apa, girl band juga? Girl band. Girl band. Dan dia pertama kali nonton konser. Sementara kan sekarang tuh nonton konser tuh susah banget ya. Betul, betul. War ticket ya. War ticket gitu. Dan dapetnya cuma dua. Dan kebetulan bini gue tuh syuting. Jadi gue yang nemenin gitu. Tapi gue berasa, itu hak gue sih. Maksudnya bukan kewajiban gue untuk nganterin anak gue. Tapi itu hak gue. Itu hak. Iya lagi. Karena kalau misalnya lu, belum tentu lu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mau dianterin sama bapak. Belum tentu. Itu hak gue sekarang. Iya sih. Konser temenin bapak kayaknya. Iya. Itu loh. Dan ngeliat dia ketemu idolnya gitu. Itu buat gue, gue dulu bahkan gak sekecil itu gue baru bisa diajenin nonton konser sama bokap gue gitu. Ini gue pengen anak gue tuh untuk ngelakuin sesuatu yang dia suka banget dan selama itu positif tuh gak berat gitu. Iya, iya, iya. Malah gue anterin gitu. Dan pas gue ngeliat, wah gila ternyata. Malah gue gak ngerti musiknya ya. Tapi buat gue ngeliat dia seheboh itu, seantusiasi itu, wah seru sih. Iya, iya. Keren banget gitu. Siapa tau lagunya satu pun lu gak tau tuh bangnya. Gue gak tau, gak tau. Ngelameng dia. Zee. Zee. Buat calon pacarnya Zee, challenge lu gede lu. Hati-hati. Pokoknya cara lu. Lu harus bisa koyan dulu. Lanjir pressure sih. Lu bisa skateboard gak lu? Bisa lari-larian. Badan lu harus kotak lu. Badan bokapnya kotak. Lu bisa lari-larian pake boxer dulu. Iya. Dan posisi poni begini lagi. Poni begini. Iya, kalau begini gak apa. Udah gak anterin, udah gak anterin. Ending jadi jamet. Dulu tuh kena-deteras, sekarang enggak. Udah enggak. Langsat, langsat gitu ya. Itu ya, lu satu lagi terakhir boy. Terakhir, oke. Nah. Atau kan enggak juga gak apa-apa. Apakah benar Vino G, G-nya ganteng? Gila. 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 Bang Baslav. Gila. Gila juga boleh. Gay juga boleh. Gay juga boleh. Itu dulu dulu pertama kan. Iya, iya. Iya. Tapi sebenernya apa sih bang? Ini banyak yang nanya. Giovanni namanya. Giovanni. Itu bukan diumpetin sih. Tapi dulu gue gak tau ya. Kayak waktu pas pertama kali ada film. Mungkin nama gue lebih panjang dari peperan utamanya pada saat itu. Oh jadi dipotong gitu kan. Dipotong. Jadi kayak dipendekin. Tapi izin sih maksudnya. Boleh gak gue bilang, gak apa-apa sih maksud gue. Tapi gue gak pengen nama gue di, apa namanya, dikurangin gitu. Iya, iya, iya. Karena gue pengen one day bokap gue liat gitu kan. One, dia anak gue bangga pakai namanya dikasih sama gue. Bokap suka Belanda? Gak tau ya, bokap gue orang Padang ya. Ngasih nama anaknya itu Itali semua. Vino. Orang Padang itu kadang-kadang gitu. Kakak gue Venito lah. Apa namanya, Orly. Jadi kayak nama-nama. Nama-nama Italiano gitu. Jadi kayak. Padahal sama Pariyama. Pariyama. Kayak Domino. Domino. Pizza, pizza kan. Itali, itali, itali. Nama gue kan juga cukup ini ya. Apa itu? Vino itu kan wine kan? Oh, wine. Vino. Oh, kirain dari Giovanni Broncos. Wee. Ada tuh pemain Belanda. Makanya yang disikat G-nya. Vino, G, Bastia. Gitu ya. Kalo dua-duanya Vino, GB kayak gigabyte. Takutnya. Benar, benar. Benar. Iya, kayak beli harddisk disini. Kalo misalnya V-nya yang diingkat, GB jadi kayak merek RAM. VGB. Benar, benar. Benar, benar. TG akar, TG akar. Benar, benar. Oke, berarti intinya tayang 24. 24 Oktober. 24 Oktober. Di seluruh bioskop. Itu. Nah biasanya nih kalo kita poteng segini, bahasa-bahasa doang nih mau nonton nih. Lo harus nonton bro. Bro, gue, kita akan double date tadi. Gala premiere hamis bangun. Itu apresiasi terbesar kita nih kalo lo berduanya nonton. Bang. Bener. Gue gak usah ngangkat piala deh. Lo nonton berduanya. Gak usah award. Gak usah deh. Kalo lo berduanya nonton tuh buat gue udah gila deh nonton. Butuh MC kita free. Nah gitu. Itu lebih make sense ya. Cata, cata. MC gala premiere. Itu aja deh. Bang, bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Cepat banget balikin deh lo. Udah pasti gue. Udah datang kita. Mau request apa? Mau kain tenon? Beba. Ayo. Kita plombok. Kita plombok. Kita baru satu segmen lagi nanti kapan-kapan untuk itu kayaknya. Tentang film. Tentang gala premiere. Iya. Jangan jari karpen. Oke. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak lagi. Terima kasih juga Bersana Boys. Sampai ketemu episode berikutnya. Yeay. Udah. Gendeng co. Suwip banget tau kayak konten Bondowani. Terakhir konten 2021. Kamu bisa ngelur gak? Orang ini berpotensi ya ikisan di BDSM. Tengah kok. Konek mijut. Ake-ake ngonuhi gue. Cak dudungin mijut gue ekstra jus gak? Paham gak? Karena kan kita tau bermasalahnya. Suwuk. 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 Biasanya pasiennya mereka ini. Ngomong-ngomong. Aparat dirusin masih. Maaf. Maksudnya. Ke. Ke. Pengaju. Sampai-se. Cepual. Ai. Kaycasterst. slice this. acontece. As. Terima kasih.